Intro Sejumlah pedagang pasar sentral sanggeng dan para pejasa roda 2 yang menempati pangkalan pasar tingkat sanggeng rupanya tidak ingin dipindahkan dari tempat tersebut Hal itu terbukti dari respon beberapa pedagang dan pejasa roda 2 menanggapi instruksi Bupati Manokwari Demas Polos Manecan terkait penutupan pintu masuk sisi kanan pasar tingkat sanggeng yang mengakibatkan kemacetan saat pejasa ojek dan taksi menurunkan dan menaikan penumpang Seperti diberitakan sebelumnya Bupati Manokwari Demas Polos Manecan pada saat memimpin apel gabungan pada Senin 19 Maret lalu telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk menutup akses masuk di sisi kanan pasar tingkat sanggeng Pasalnya sering terjadi kemacetan saat aktivitas bongkar muat oleh pejasa ojek dan kendaraan umum Selain itu Dinas Perindekop dan UMKM Kabupaten Manokwari juga diberitakan untuk segera memindahkan para pedagang yang berada di depan pintu masuk pasar tingkat sanggeng untuk menempati pasar Mama-Mama Papua Instruksi tersebut rupanya menimbulkan pro kontra di antara pedagang dan pejasa roda 2 Salah satu pedagang pasar tingkat sanggeng, Atter Humberus mengaku setuju dengan instruksi Bupati Manokwari yang ingin melakukan penutupan pintu masuk di sisi kanan pasar tingkat sanggeng Serta memindahkan para pedagang yang berada di lokasi tersebut Namun dirinya berharap pemerintah juga harus menyediakan tempat jualan yang layak Pasalnya beberapa pedagang tidak mendapat bagian di dalam pasar Mama-Mama Papua yang baru Nah itu kan program pemerintah dari Pas 7, 2, 3 Dari kita yang jualan begini, untuk kejualan begini harus punya tempat Bupati harus disiapkan sampai tempat jualan Hal senada disampaikan salah seorang pejasa ojek Musa Rarba Musa mengatakan dengan diberlakukan penutupan pintu masuk sisi kanan pasar tingkat dapat mengurangi kemacetan Namun pemerintah juga dapat menyediakan pangkalan khusus sebagai para pejasa ojek yang selama ini sudah menempati lokasi tersebut Menurut kami dari ojek-ojek ini harus tempat khusus Jadi macam di terminal berarti tempat khusus untuk ojek-ojek begitu Ya supaya jangan terganggu dengan apa taksi atau kenderaan lainnya Yang kewaktunya itu lalu-lalu senang kemari Ya kita punya tempat khusus Meski demikian Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kebupaten Manukwari tetap menjalankan instruksi Bupati Manukwari dengan memasang baliho himbawan Bupati Demas agar para pejasa ojek maupun angkutan umum tidak lagi menurunkan pelumpang maupun sebaliknya yang dapat menimbulkan kemacetan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kebupaten Manukwari Raymond Ayomi mengaku instruksi tersebut baru sebatas sosialisasi sambil menunggu instruksi lanjutan dari Bupati Manukwari untuk evakuasi para pedagang dan pejasa roda 2 Dari Pantan Kasyari Channel pada Sabtu 24 Maret 2018 tepatnya di lokasi depan pintu masuk di sisi kanan Pasar Tingkat Sanggeng nampak mulai ada kesadaran pedagang dan para pejasa roda 2 Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kebupaten Manukwari boleh mengatur arus kendaraan yang masuk dan hendak keluar dari Pasar Sanggeng Natalindo Kerewai menggabarkan